Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini part kedua dari anime Junji Ito. Cerita kelima, judulnya Pria Tampan Di Persimpangan. Jadi ada mitos terkenal di kalangan para remaja. Mereka percaya kalau ada cowok ganteng yang lewat di persimpangan ini, dia bakalan bisa ngeramal nasib mereka. Nah, contohnya nih cewek mau nyoba buktiin. Agak lama dia nunggu disitu, ternyata cowok Tampan ini beneran lewat. Dia nanya, Dan cowok ini ngejawab, Terus kita lanjut di kelas, ada anak baru yang namanya Fukuda Ryusuke. Nah, doi ini dulu kecil tinggal di daerah situ. Makanya salah satu cewek itu kenal sama Ryusuke. Cewek ini namanya Midori. Akhirnya mereka pulang bareng. Si Midori ini juga punya temen yang namanya Suzue. Dua cewek ini terus ngomongin mitos persimpangan itu. Si Ryusuke kelihatan gak seneng ketika mereka ngobrolin itu. Besoknya anak-anak kelas lagi ngomongin kasus bunuh diri. Ternyata, cewek yang kemarin itu minta ramalan di persimpangan bunuh diri. Kasus ini nyatanya bukan yang pertama. 8 tahun lalu juga ada kasus kayak gini. Katanya pas itu seorang cewek bunuh diri di persimpangan itu karena habis ngedenger ramalan. Dan ada beberapa kasus bunuh diri juga setelah itu. Ryusuke yang habis ngedenger itu mukanya pucet dan pergi ke luar kelas. Kita dibawa ke flashback di masa kecil Ryusuke. Jadi pas kecil, dia ini lewat di persimpangan itu. Dia terus diberhentiin sama mbak-mbak. Nah mbak-mbak ini cerita kalau dia lagi hamil. Tapi cowoknya itu mau ninggalin dia karena cowoknya ini udah punya istri sama anak. Tapi si mbak-mbak ini udah bucin banget sama si itu cowok. Dia terusan tanya sama Ryusuke kecil. Tapi karena Ryusuke ini masih bocil dan gak tau apa-apa ya Ryusuke ini jawab. Muka si mbak-mbak ini jadi putus asa. Karena kepikiran sama omongannya sendiri, Ryusuke kecil dateng lagi ke persimpangan itu besoknya. Dan ngeliat mbak-mbak ini udah mati karena bunuh diri. Dari situlah Ryusuke ini ngerasa bersalah dan pindah ke kota lain. Kita balik ke masa sekarang. Midori nyamperin Ryusuke. Dia tau kalau akhir-akhir ini Ryusuke keliatan banyak pikiran. Midori terus cerita kalau 8 tahun lalu yang mati itu bibiknya dia. Ryusuke yang denger, ya langsung kaget. Kok bisa kebetulan banget gitu. Dari situlah Ryusuke ini mulai jaga jarak dari Midori. Suzue, temen baiknya Midori, terus nanyain alasan kenapa sih dia ini ngehindarin Midori terus. Si Ryusuke cuma bisa jawab. Abis nanyain Ryusuke, Suzue ini inisiatif nanya ke persimpangan, nanya ramalan. Pas ketemu cowok tampan itu, dia tanya tentang hubungan Ryusuke sama Midori. Bisa nggak mereka jadi deket lagi kayak kemarin-kemarin. Tapi cowok ini malah bilang. Besoknya, si Suzue ini nyeritain kejadian kemarin. Dan terang-terangan bilang kalau dia suka sama Ryusuke. Karena abis denger ramalan dari cowok persimpangan. Dari situ, Suzue ini deketin Ryusuke pake semua cara. Dari so akrab, dia ngikutin si Ryusuke jalan, sampe buatin bekel buat Ryusuke sarapan. Ryusuke ini jadi risih dan ngancem bakal lapor polisi kalau Suzue ini ngikutin dia terus-terusan. Dia juga bilang kalau cewek yang dia suka itu Midori. Pulang sekolah, Suzue masih ada ngikutin Ryusuke. Akhirnya, Ryusuke ini ngomong baik-baik sama Suzue. Dia minta maaf soal tadi pagi. Dia bilang nggak bisa move on dari Midori. Makanya, dia nggak bisa buka hati buat cewek lain. Suzue denger itu balik dan malah ngelakuin. Rizuke ini ngerasa bersalah banget karena kejadian itu. Dan kejadian 8 tahun lalu. Dia mutusin buat pura-pura ngasih ramalan sama setiap orang yang datang ke situ buat minta diramal. Dia selalu ngasih jawaban-jawaban yang positif. Dia ngelakuin itu juga tujuannya buat nemuin cowok tampan yang selama ini jadi sumber masalah. Pas dia lagi ngelakuin aktivitas itu, di persimpangan, Ryusuke ketemu sama hantu korban yang bunuh diri di persimpangan. Pulang sekolah, Midori nanya alasan kenapa si Ryusuke ini ngasih ramalan di persimpangan. Tapi Ryusuke nggak jawab dan pergi gitu aja. Di persimpangan akhirnya Doi ngelihat cowok tampan ini. Pas dia kejar, cowok ini udah hilang. Dia malah ketemu hantu mba-mba yang dulu mati 8 tahun lalu. Dia cuma ngarahin kalau di sana ada Midori yang bakalan ketemu sama cowok tampan ini. Si Ryusuke nyamperin Midori dan cowok tampan beserta kabut yang ada di situ hilang. Cerita pertama pun berakhir. Cerita ke-6 judulnya Gadis Siput Yuko ini sebenernya orang cerewet, tapi akhir-akhir ini, ini cewek jarang ngomong. Ternyata alesannya karena Yuko ini jadi susah ngomong. Rie, sahabatnya ngira kalau Yuko ini lagi sakit. Beberapa hari kemudian, Yuko ini nggak masuk. Sebagai sahabat yang baik, tentunya si Rie jenguk Yuko ke rumahnya. Pas sampai sana, dia langsung ke belakang rumah karena orang tua Yuko lagi pada di situ. Mereka lagi ngusirin siput-siput yang jumlahnya banyak banget di rumah mereka. Ibunya Yuko yang ngeliat Rie datang terus ngajakin Rie ke kamar Yuko. Pas mereka udah ke situ, Yuko ini kayak lagi kesakitan di mulutnya. Dan tiba-tiba dari mulutnya itu keluar. Mereka semua kaget. Bapaknya mutusin buat ngerendem Yuko di bak mandi yang isinya banyak garam. Karena siput itu biasanya nggak suka sama garam. Beberapa menit kemudian, pas orang tuanya mau ngeluarin Yuko dari bak, ternyata badannya Yuko itu udah nggak ada. Dan cuma sisa kepalanya doang. Tapi pas dilihat lebih jauh, ternyata badannya Yuko itu jadi ngecil. Dan penyebabnya itu karena garam ini. Jadi tubuhnya Yuko ini nyusut. Abis kejadian itu, akhirnya kepala Yuko ini sekarang jadi cangkang hidup dari siput yang ada di mulutnya. Cerita ini pun berakhir. Cerita ketujuh, judulnya Menggigil. Diawalin sama Yuji yang lagi belajar, dia ngeliatin ada dokter yang dateng ke rumah tetangganya. Jadi tetangganya Yuji yang namanya Rina lagi sakit. Badannya si Rina ini banyak bolong-bolong. Si Rina ini setiap malam selalu halu kalau dia diserang sama serangga. Si Yuji jadi keinget sama kakeknya, yang dia lihat pas meninggal itu banyak lubang-lubang, persis kayak Rina ini. Posisinya, itu dulu dia masih kecil, jadi emaknya bilang kalau itu cuma mimpinya Yuji aja. Soal Rina, dia cerita sama sahabatnya yang namanya Hideo. Tapi sahabatnya ini nggak percaya. Sorenya, Hideo dateng ke rumah Yuji. Si Hideo ngasih tau kalau ibunya dulu yang ngurusin Rina lahiran. Rina pas lahir nggak nangis dan nggak nafas. Tapi tiba-tiba muncul lubang-lubang kecil di tubuhnya. Nah lubang itu ternyata Rina nafasnya itu dari situ. Hideo terusan lihat-lihat buku di rak bukunya Yuji. Dan nemuin buku catatan punya kakeknya Yuji. Di buku itu kakeknya nulis kalau suatu ketika dia nemuin batu hijau. Abis nemuin batu itu, beberapa hari kemudian tubuhnya jadi menggigil. Dan muncul lubang-lubang kecil di tubuhnya. Makin hari lubang itu makin gede. Dia juga mulai didatengin serangga-serangga. Yang bentuknya ini mirip kayak batu yang dia temuin. Serangga-serangga ini masuk ke tubuhnya kakeknya Yuji lewat punggungnya. Pas lagi sekarat pake tenaga terakhirnya, dia ngelempar batu itu keluar jendela. Yuji jadi yakin kalau Rina ini kena penyakit gara-gara batu itu. Terus mereka berdua lihat Rina yang senyum dan nunjuk sesuatu di semak-semak di luar. Tiba-tiba dokter ini muncul. Si Rina jadi histeris ngeliat dokter itu. Oh iya jadi dokter ini yang nanganin kakeknya Yuji juga dulu. Malam harinya ada hujan badai. Yuji yang lagi baca-baca buku catetan kakeknya itu dikagetin sama suara jendela yang diketok-ketok dari luar. Itu ternyata si Hideo yang badannya udah parah penuh lubang-lubang. Dia ternyata pas balik dari rumah Yuji ngambil batu itu di tempat yang ditunjuk Rina tadi. Dia ngambil itu karena pengen ngejual batunya. Eh ternyata dia kena kutukan itu juga. Dan dokter yang selama ini ngurusin kakeknya dan ngurusin si Rina ternyata dia pelayan kutukan dari batu itu. Jadi siapapun yang kena kutukan bakalan terus-terusan didatengin sama dokter ini. Hideo pun lari ngeliat dokter itu datang. Besoknya si Hideo ditemuin mati di pinggir sungai dengan batu itu entah kemana udahan. Si Rina sekarang ini sembuh total. Bahkan gak ada bekas sama sekali lubang yang pernah ada di tubuhnya itu. Cerita ini pun berakhir. Cerita kedelapan judulnya Rumah Boneka. Diawalin sama bapak sama anak-anaknya yang selalu pindah-pindah kota. Mereka ini keliling Jepang buat nampilin pertunjukan boneka. Si Haruhiko anak keduanya kepaksa buat ikut dan pindah-pindah ke sekolah. Di sekolah barunya dia kenalan sama cewek yang namanya Kinuko. Si Haruhiko ngajakin Kinuko ke rumahnya. Yaitu di truk yang biasanya buat dia keliling. Dia nunjukin boneka-boneka tali yang biasanya buat pertunjukan. Dia juga nunjukin boneka kesukaan abangnya yang namanya boneka Jinpire. Di kota itu, Haruhiko sama keluarganya cuma netep selama beberapa minggu. Abis pertunjukan selesai, mereka pindah ke kota lain. Abangnya ngeluh sampai kapan mereka bakalan ngelakuin ini. Mungkin kalau bapak mereka sakit, baru berhenti kata abangnya gitu. Gak beberapa lama dari omongan itu, bapaknya ini beneran sakit. Bapaknya minta ke anak-anaknya buat nerusin pertunjukan boneka ini. Besoknya, abang Haruhiko ini kabur dari rumah dan entah kemana. Dan 6 bulan kemudian, bapak Haruhiko meninggal. Beberapa tahun kemudian, Haruhiko yang udah gede sekarang udah kerja di pabrik. Pas dia lagi jalan sama adeknya, dia ketemu sama temen ceweknya dulu, si Kinuko. Dari situ mereka jadi deket dan pacaran. Kakaknya juga tiba-tiba ngirim surat dan ngasih alamat. Haruhiko dan adeknya pergi ke tempat abangnya. Abangnya ternyata udah sukses. Di pintu masuk, mereka disambut sama boneka Jinpere. Tiba-tiba abangnya muncul bareng anak dan istrinya. Tapi yang buat aneh, mereka bertiga itu digerakin kayak boneka pake benang. Abangnya kemudian cerita kalau abis kabur dari rumah dulu, dia kerja dan sukses gara-gara ada boneka Jinpere yang ngasih dia keberuntungan. Dia juga bilang kalau pegawainya lah yang gerakin tubuhnya pake benang itu di atas pelafon. Disitu juga ada beberapa boneka balerina. Karena sering berkunjung ke situ, adek Haruhiko ini jadi deket sama anak abangnya. Si adek ini penasaran kayak mana rasanya digerakin kayak boneka itu. Dia pun nyoba digerakin biar kayak balerina. Adeknya ini juga gak mau balik ikut Haruhiko dan maunya netep di tempat abangnya itu. Kinoko nanyain kemana adeknya ini. Tapi Hirohiko gak mau ngasih tau sama sekali tentang abangnya ini yang udah kayak boneka itu. Walaupun gitu, Hirohiko masih sering dateng ke tempat abangnya. Suatu ketika, pacarnya ini ngikutin dia. Nah, Kuniko ini cemburu karena ngeliat Hirohiko yang selingkuh sama cewek lain di tempat abangnya itu. Tapi yang kenyataannya itu, dia itu cuma ngobrol sama boneka balerina punya abangnya. Kinoko yang marah langsung dateng ke rumah abangnya Hirohiko. Dia disambut sama boneka Janpere. Lalu bencana pun dimulai. Boneka-boneka di rumahnya ini pada ngamuk. Bahkan abang, adek, dan semua yang dikendaliin pake boneka ini tiba-tiba ketarik ke atas. Si Hirohiko minta pegawai yang ngendaliin buat berhenti. Tapi percuma, ini emang ulahnya boneka Janpere. Dia ngejar boneka itu. Pas di depan, dia ngeliat pacarnya ternyata udah. Boneka itu juga nyerang Hirohiko. Dan sama Hirohiko, boneka itu dihancurin. Dan sekarang semua keanehan itu berhenti. Tapi pacarnya itu udah mati. Pegawai di atas pelafon dan juga adeknya udah pingsan. Pas dia ngeliat abang sama keluarganya, ternyata abangnya itu... Cerita kedelapan pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!